It's Christmas time in the city Soon it will be Christmas Day Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian Amin Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Tertulis di dalam Mika 4 ayat yang kelima Demikianlah dikatakan Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi Allahnya Tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita Untuk selamanya dan seterusnya Demikian firman Tuhan Berjalan demi nama Tuhan untuk selamanya Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya Tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya Berjalan bersama Tuhan bukan berarti tanpa tantangan dan godaan Karena dalam perjalanan hidup yang kita tempuh Kita akan selalu diperhadapkan pada orang-orang yang menyembah ilah-ilah lain Yang hidupnya mungkin kelihatan lebih makmur Lebih berhasil Lebih bahagia Dan lain sebagainya Sehingga bisa saja kita tergoda untuk meninggalkan Tuhan Dan memperilah yang bukan Tuhan Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Tetapi orang yang percaya bahwa akhirnya Nanti Tuhan lah yang memerintah dunia ini Dan mendatangkan damai sejahtera Dapat berkata Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi Allahnya Tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita Untuk selamanya dan seterusnya Berjalan bersama Tuhan Bisa diibaratkan seperti kita Hendak pergi ke tempat wisata Yang sangat indah Sebelum berangkat Kita harus membawa mobil ke bengkel Untuk di cek kelayakannya Menempuh perjalanan jauh Kemudian mempersiapkan dan mempelajari peta tujuan Atau kita akan memakai GPS untuk saat ini Atau dengan pakai Google Map Lalu selama perjalanan Patuhi Rambu-rambu lalu lintas Dan marka jalan Dalam perjalanan kita juga akan menghadapi jalan rusak Jalan yang berlumpur Berbatu Naik dan turun Berkelok-kelok Macet dan lain sebagainya Nah ini juga akan melatih kita Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Bisakah kita tergoda untuk tidak meneruskan perjalanan Karena melihat tempat-tempat wisata sepanjang jalan yang menggoda dan cukup indah Namun ketika kita tetap komit dan setia serta taat Maka kita akan tiba di tujuan dengan penuh bahagia Karena ternyata tempat yang kita tuju itu Jauh lebih indah dari semua tempat yang pernah kita lihat di perjalanan Percayalah Bahwa perjalanan bersama Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita Karena itu Jangan tukar kesetiaan kepada Tuhan Dengan segala kebahagiaan yang semu Dan sesaat Yang ditawarkan oleh dunia kepada kita Karena ketika kita taat kepada Tuhan Dan mau setia berjalan bersama Tuhan Walaupun kita akan menghadapi tantangan Walaupun kita akan menghadapi badai Walaupun kita tidak suka dengan suatu keadaan Tetapi ketika kita setia berjalan bersama Tuhan Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik Karena itu Jadilah pengikut Tuhan yang setia Dan berjalanlah terus bersama Tuhan Karena Tuhan akan selalu setia Untuk menyertai kehidupan kita Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Karena engkau mengingatkan kami dalam penyertaanmu Ketika kami melihat Ketika kami tergoda dengan apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini Tuhan Ketika dunia menawarkan kebahagiaan yang semu Engkau telah memberikan kebahagiaan yang begitu indah di dalam kehidupan kami Karena itu Tuhan ajari kami untuk berlaku setia dan tetap berjalan bersama dengan engkau Terima kasih Tuhan Sertailah seluruh jemaat Sertailah seluruh orang-orang percaya Di dalam kehidupan mereka di tengah-tengah keluarga Di dalam kehidupan mereka untuk mendidik anak-anak di tengah-tengah keluarga Dan juga di tempat pekerjaan mereka Dan persekutuan mereka Sebagai orang percaya Karena itu Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami Hanya di dalam tangan pengasihanmu Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami Anugerah Tuhan Yesus Kristus Kasih setia daripada Allah Bapak dan persekutuan Rokudus Itulah yang menyertai kamu sekalian Amin Selamat beraktifitas Tetap jaga jarak Tetap cuci tangan Dan tetap pakai masker Tuhan Yesus memberkati Horas Terima kasih 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 Terima kasih